Di masa pandemi, corona sudah membuat gangguan kriminalitas meningkat, seiring dengan berdampak meningkat dari kesulitan ekonomi, diantar oleh hal ikut terjadi pada Kabupaten Sarolangun. Untuk menekan permasalahan kriminalitas tersebut, pemerintah Kabupaten Sarolangun mewajibkan di tiap desa membuat pos kamling serta maksimal dipungsikan. Wakil Bupati Sarolangun Hilal Atil Baderi menyebut, bagi warga yang mendirikan pos kamling terbaik, akan ada hadiah yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada tim pendiri. Betul-betul tim, tim itulah nanti akan turun ke desa-desa, akan menyeleksi daripada pos kamling-pos kamling kita yang termai.